Roma Irama sempat menyeroti polemik Dewi Persik dengan Ketua RT Pak Mulkan terkait kesalahpahaman masalah hewan kurban. Dalam penuturannya, Roma Irama menyayangkan bahwa isu tersebut membuat banyak masyarakat heboh. Padahal berkurban mepakan ibadah yang cukup bagus bagi setiap manusia, khususnya umat Islam. Namun karena permasalahan tersebut, niat yang sebelumnya sangat baik, malah menjadi isu yang tidak kurang berkenan di tengah masyarakat. Seperti yang diketahui, Dewi Persik sempat tersulut emosi hingga menangis saat menjalani proses mediasi bersama Ketua RT terkait permasalahan hewan kurban. Sayangnya mediasi yang digelar pada Kamis 29 Juni lalu tidak menghasilkan jalan tengah. Bahkan permasalahan ini sempat melebar hingga DP. Sapaan akrab Dewi Persik berniat menggandeng pengacara untuk memantunya. Beruntung perselisihan itu kini telah menemukan titik terang. Saat ditemui di Studio Trans TV, DP mengaku sudah saling minta maaf dengan Ketua RT. Ia mengungkap bahwa Pak RT lah yang lebih dulu menyampaikan permohonan maaf secara baik-baik. Kalau mediasi kemarin memang gak ada jalan keluarnya, tapi Alhamdulillah aku ngelihat treatmentnya Pak RT semalam itu adem banget ya, enak. Beliau juga meminta maaf, kenapa aku gak meminta maaf juga? Intinya, sudah saling memaafkan, ungkap DP. DP merasa bahwa permasalahannya dengan Ketua RT tidak perlu lagi dibesar-besarkan karena sejatinya mereka hanya salah paham. Terlebih hari raya Idul Adha juga sudah berlalu. Sangat tidak etis jika DP dan Ketua RT jika masih berseteru. Jadi, ya sudahlah, Idul Adhanya juga sudah selesai, sapinya juga sudah dibagikan sama warga, apalagi yang harus diinin, diributkan, terangnya. Ditambah lagi sikap Pak RT yang disebut, DP sudah menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya. Begitu pula dengan DP yang mengaku bahwa ia juga bersalah karena sempat terpancing emosi. Kini, perasaan DP jauh lebih lega karena sudah saling memaafkan dengan Ketua RT. Beliau juga menyadari adanya miskomunikasi dengan Pak Ustaznya. Jadi, aku sendiri juga pelong, pungkas DP. Sebagai informasi, awal mula perseteruan Dewi Persik dan Ketua RT di tempat tinggalnya ini disebabkan oleh hewan kurban. DP mengaku ditolak oleh Ketua RT saat hendak kurban sapi di masjid yang ada di sekitaran rumahnya. DP sempat menduga bahwa ini ada kaitannya dengan sentimen politik. Selain dari itu, baru-baru ini Dewi Persik mengatakan jika perselisihannya dengan Ketua RT, Malkan, telah dimanfaatkan oleh orang-orang yang membenci dirinya untuk menerbarkan fitnah di media sosial. Pihaknya dengan tegas bakal mengambil jalur hukum didampingi kuasa hukum, Sandi Arifin. Melalui unggahan di Instagram Story, penyanyi dengan nama asli Dewi Muria Agung ini mengunggah salah satu konten YouTube yang diduga telah memfitnahnya. Dewi Persik menilai jika akun YouTube tersebut menambah kisruh antara dirinya dengan Ketua RT. Ia juga menyayangkan kasusnya itu melebar hingga ke isu politik. Terima kasih telah menonton!